Saya melihat Anda ini bukan seperti seorang pencerama agama Tetapi lebih kepada pengkritik pemerintah Apakah Anda tidak tahu Di zamannya mantan dulu Terjadi korupsi yang berjemaah Dimana Anda saat itu? Rezim ini ada, penistahagama tidak akan berakhir Selama rezim ini ada Kemungkaran, buzzer, influencer, bangsat, koruptor, maling, penipu Tetap akan ada Selama rezim ini ada Karena rezim ini memang terlahir dari perselingkuhan antara gajal dan setan dan iblis Spermanya terbuat dari situ Bahan bagunya kecurangan, kemunasikan, keboliman Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri Fleksibilitas itu yang paling penting Kecepatan itu yang paling penting Di area ini kalau masih ada yang main-main Saya gigit sendiri Lewat cara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salve, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like Terima kasih Baik teman-teman pada video saya kali ini Saya mau menanggap ada sebuah video yang saya lihat di channel youtube nya Nursugik Jadi videonya cukup panjang Cuma ada ada satu pernyataan dari Nursugik yang menurut saya Pernyataan Nursugik ini Sangat tidak pantas Sangat tidak pantas dilontarkan oleh seorang yang dikatakan bahwa dia ini adalah seorang ulama Seorang penceramah Ya minta maaf kalau saya salah tolong dikoreksi Apakah benar si Nursugik ini ulama atau penceramah Karena ada berita yang mengatakan bahwa Atau pernyataan dari Nursugik bahwa dia ini seorang ulama Jadi kurang lebih pernyataan si Nursugik ini Dia mengatakan bahwa Selama rezim ini ada Penistan agama itu akan tetap ada Nah pada poin inilah Pada pernyataan inilah yang mau saya tanggapi Dia katakan bahwa Penistan agama ini seolah-olah karena rezimnya Jokowi Itu maksudnya apa ya? Coba tolong dijelaskan Apakah maksud dari Nursugik ini Jokowi yang menyuruh Orang-orang untuk saling Menistahkan agama Kalau saya boleh jujur Agama yang sering dihinah-hinakan itu Rata-rata itu tuh Agama yang minoritas Itu kalau saya boleh jujur Tetapi jangan kita kait-kaitkan Seolah Menistah agama ini Adalah hal Yang wajar Atau sesuatu yang sudah diperintahkan Oleh pemerintahan Jokowi Dodo Janganlah seharusnya Nursugik Anda sebagai seorang pencerama agama Memberikan informasi-informasi Atau memberikan sesuatu yang sejuk Kepada orang-orang Saya melihat Anda ini bukan seperti seorang pencerama agama Tetapi lebih kepada pengkritik Pemerintah Lalu yang berikut Anda katakan bahwa Selama rezim ini ada Korupsi Penipuan Itu masih tetap ada Nah ini yang menurut saya sangat bodoh sekali Kira-kira Nursugik ini lahir Lahir tahun berapa ya Yang saya tahu Selama saya hidup Saya hidup dari masa pemerintahnya Soeharto Terus Gus Dur Ada Habibi Megawati SBY Hingga sekarang Jokowi Yang namanya korupsi itu Itu sudah terjadi Sejak dahulu kala Sejak zaman dahulu Sejak rezimnya Soeharto Hingga sekarang di rezimnya Bapak Jokowi Jadi kalau Anda katakan bahwa Baru di rezimnya Jokowi Ada korupsi Itu adalah Pernyataan yang sangat Tidak masuk akal Sepertinya Anda ini Lahirnya pada zaman Jokowi ya Sehingga Anda tidak tahu Bagaimana Pemerintahan sebelum Jokowi itu Seperti apa Apakah Anda tidak tahu Di zamannya mantan dulu Terjadi korupsi yang berjemaah Dimana Anda saat itu Seorang yang dikatakan sebagai ulama Yang menurut Anda Saya melihat ada Satu berita Anda katakan bahwa Anda adalah ulama Anda katakan bahwa Anda adalah seorang pencernaan Penceramah Setahu saya kalau orang penceramah itu Memberikan ilmu-ilmu agama Memberitahukan tentang bagaimana Ajaran-ajaran agama Yang kita anut Bukan kita mengkritik Pemerintah Artinya saya berpandangan bahwa Anda ini Bukan seorang ulama Bahwa Anda ini bukanlah seorang penceramah Tetapi Anda ini lebih Kepada pengkritik Sama seperti Rocky Geru Rizal Ramli Fadlizon Jadi Anda jangan Membawa-bawa agama Lalu Anda mengkritik pemerintah Seenak jidat Anda Tidak ada yang salah Tidak ada yang melarang kita untuk Mengkritik Kebijakan-kebijakan pemerintah Tetapi kita harus mengkritik Sesuatu yang Wajar Nah apa yang Anda Sampaikan ini Menurut saya tidak wajar Karena tidak Sesuai fakta yang ada Apakah Apakah pernyataan saya ini salah Kalau korupsi itu sudah terjadi Sejak zaman Soeharto dulu Bahkan sampai Erahnya mantan juga Itu juga korupsinya Sangat-sangat masif Nah ini Anda katakan bahwa Selama Rizim ini ada Korupsi itu Penipuan itu akan tetap ada Itu maksudnya bagaimana Tolong dijelaskan Seolah-olah pernyataan Anda ini Menyampaikan bahwa Rizim sebelumnya Itu tidak ada korupsi Seolah-olah Rizim sebelumnya Tidak ada penistan agama Saya menangkapnya seperti itu Jadilah seorang Penceramah Yang selalu memberikan Hal-hal yang positif kepada Umatnya Saya kira hanya sampai disini Video saya Semoga video ini bisa memberikan Pencerahan bagi kita semua Agar kita ketika Mengkritik sesuatu Mengkritik orang lain Harus ada bukti Bukan karena kita benci Dengan Rizim sekarang Bukan karena kita benci Dengan pemerintahan Jokowi Lalu seenak jidatnya kita Mengkritik Ya harus ada perbandingan Bukan asal-asalan Untuk kemataan Jokowi